Baik pemirsa kita awali ke berita yang pertama Bupati Kabupaten Musi Rawas Hajah Ratna Mahmud dan juga Kapolres Musi Rawas AKBP Efranedi memusnahkan narkoba Mereka bersama-sama memblender sabu seberat 427,62 gram dan juga melindas 750 botol miras Kegiatan ini merupakan langkah awal untuk meningkatkan kekusyukan menjalankan puasa di bulan suci Ramadan Kapolres Musi Rawas AKBP Efranedi beserta kasat narkoba AKV Denhar Kasat Reskrim AKV Alek Andrian menggelar press release pemusnahan barang bukti narkotika di Mapolres Mura pada selasa 13 April 2021 Dalam kesempatan press release dihadiri langsung Bupati Musi Rawas Hajah Ratna Mahmud Kalapas Narkotika Kelas 2A Muara Beliti Rudik Erminanto dan perwakilan BNNK Mura Fahmi Dalam kesempatan itu, Kapolres Musi Rawas AKBP Efranedi mengatakan bahwa hari ini sengaja Polres Musi Rawas dan Pemda Musi Rawas serta lapas narkotika dan BNNK Musi Rawas menggelar pemusnahan barang bukti berupa narkotika, jenis sabu, dan minuman keras berbagai macam merek Ada 427,62 gram narkotika jenis sabu dimusnahkan dengan cara di blender dan 5 gram diambil untuk barang bukti di persidangan Dari 434,09 gram sabu yang berhasil disita serta 750 miras dimusnahkan dengan cara dilindes menggunakan stumwall Sementara itu, narkotika jenis sabu berhasil disita dari tersangka AA diringkus di Jalan Jajaran Baru 1, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas sekitar pukul 18.15 waktu Indonesia bagian Barat pada selasa 30 April 2021 lalu tersangka melanggar Pasal 114 Ayat 2 dan Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan 6 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara Jadi kegiatan kita hari ini adalah melakukan pemusnahan sabu-sabu yang baru kita ungkap beberapa waktu yang lalu seberat 427,62 gram 427,62 gram ini adalah tanggapan yang cukup besar di awal tahun ini kemudian selain pemusnahan sabu-sabu ini kita juga memusnahkan minuman keras kita tahu hari ini adalah hari pertama bulan suci Ramadan sehingga dengan kegiatan pemusnahan ini kita mengharapkan warga kita masyarakat kita dapat menunaikan ibadah suci dengan lebih husu tanpa dengan adanya miras selain itu, Kapolres menjelaskan ungkap kasus narkoba jenis sabu ini merupakan ungkap kasus terbesar di awal tahun 2021 berkat kerja keras saat narkoba Polres Musi Rawas selain itu, ratusan miras yang disita dan dimusnahkan ini merupakan langkah awal untuk meningkatkan kehusukan dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan Rajab, Silampari TV, melaporkan